Tapi menurut gue kemarin menurut lu yang layak jadi pemain terbaik versi lu ya? Iya In the whole World Cup siapa? Udah jelas Messi lah Messi sih ya Maksudnya dia setiap pertanyaan Argentina dia ngaruh gitu loh Iya Maksudnya waktu lawan apa ya? Jadi maksud lu kalau Ronaldo gak ngaruh ya? Ngaruh Tapi Ngaruh tapi di bangku cadangan Yang paling layak dari lu itu adalah lu kan sempat mati suri kayaknya Nah itu Mati suri berapa lama? 9 hari Banyak! Iya Mati suri Tapi selama 9 hari lu mati suri apa yang lu rasain tuh? Lu sadar apa lu gone? Apa sesuatu kayak koma? Halo kita dari Meet Everybody Jangan lupa subscribe and like di Youtubenya Noise Jangan lupa subscribe and like to Karena dan ada Jerry Arvino semoga kehormatan gua duduk bersama dua fans Arsenal ya gokil sampe jadi nama anak loh itu paling pecah ya lu suka Arsenal gak namain anak lu? gua suka Arsenal tapi gua waktu itu lagi nonton Narcos jadi? dia namain anak gua Huan oh Spanyol banget Spanyol banget eh tapi gua seneng deh kalo ngumpul sama fans- fans si Arsenal begini ya kenapa tuh? soalnya kan kita kan lagi wangi banget kan lagi-lagi peringkat satu lagi kedinginan gak sih di puncak? hahaha kalo lagi di atas angin tuh sebenernya ya kalo lagi di atas angin mending kasih obat-obat tolak angin lah ya walaupun masinitanya gak tau nih masih di atas apa enggak nih betul betul tapi kan maksud gua selama bertahun-tahun kita dibully lah Arsenal tim apa ini oh sorry gua gak gitu ngikutin gua gak tau gua cuma tau doang iya ti kita tuh kalo buka twitter tuh iya di tongrongan bahan cengah Arsenal oh gitu karena kan 2003-45 kita kan sempet invisible kan abis itu bau kan sulit tapi kalo kecintaan lu on earth nih kecintaan lu sama bola atau klub iya bola sampe apa? kalo gua kan sampe jadiin nama waktu itu kan walaupun gua gak gitu paham banget tapi gua suka banget sama Cesc Fabregas akhirnya jadiin dia bentuk kecintaan gua gua gak pernah missing pertandingan Arsenal aja sih malah anjay pasti gua tonton oh berarti dia sampe sekarang paham berarti paham gue Martinelli lagi wangi Gabil Jesus wangi tapi juga kemana-mana-mana itu gila itu partner gua diboba Afif kan dia akhirnya diberangkatin ke Spanyol ya ke Barcelona tuh tapi sebelum itu kecintaan dia akan bola itu kasur Barcelona sarung bantal sarung bantal udah gitu dia kan petamburan ya belinya lebih nabar itu keras banget itu belinya itu nabar itu gak enak banget tidur pake ya sama patik Barca pakai si patik Barca akhirnya dia dapet rejeki ke Spanyol jadi sah lah naik haji bisa dibilang naik haji dia lah tadinya kan cuma tidur pake Barcelona kadang ketumpahan minum tapi lu jadi presenter khusus olahraga dari kapan sih? gua sebenernya ini kan cita-cita gua dari kecil nih bahkan gua tuh kayak langganan tabloid bola gitu terus gua tuh suka misalnya lu tau team forward lu apa nah gua tuh bawa koran kan kalo misalnya jam kosong itu kan membosankan tuh ada yang gak jelas gitu nah gua tuh stabiloin gua stabiloin yang misalnya halamannya Madrid gitu ya atau lu Arsenal gitu gua halaman Arsenal gua stabiloin terus gua kasih lu nih baca nih tentang Arsenal gitu jadi gua sebar-sebar gitu jadi gua dibilang tukang koran di kelas tapi lu paham banget berarti ya? iya mungkin ya dari dulu soalnya gua mulai-mulai gitu iya suka banget udah luar segala macem dan emang pengen lah tapi kan masalahnya tuh menurut gua kalo mau jadi sportcaster tuh gak tau gimana caranya kan? lu kalo jadi dokter ya kalo aku dokteran betul lu kalo mau viral ya bikin kontroversi betul ada-ada caranya gitu jadi sportcaster itu? jadi sportcaster gimana itu kan bingung gitu sebelum akhirnya sekarang banyak buka ya kesempatannya jadi pertama kali apa? waktu itu momen lu akhirnya jadi dulu gua iya dulu tuh gua iya awalnya gua sempet radio kan di Bandung gua sempet radio di OS terus para muda sempet oh sebelumnya para muda sempet sih itu karena radio luar raga gara-gara platif kutsal gua kayak lu katanya mau jadi sportcaster nih mau nggak gitu-gitu cuma akhirnya bisa terus masuk terus gua pindah ke OS nah pas gua balik ke Jakarta ternyata untuk menjadi sportcaster itu kita harus kan yang dibutuhin informasi nah informasi dateng dari orang yang tepat dong kita perlu kenal orang yang tau informasi nah akhirnya karena gua di Jakarta bergaul-bergaul akhirnya gua sama bungkus sama bungkus lu bergaul belum karetin dua dong enggak gua kenal orang yang akhirnya punya infocasting basically gitu oke akhirnya gua casting di MNC udah gua siaran disitu akhirnya MNC Sport waktu itu MNC Sport terus gua kenal-kenal orang gua kenal si Pange pangerensiaan tuh akhirnya gua ngobrol sama dia stranger nih gua ketemu aja yang ngobrol dong gitu ngobrol aja pengen kenalan aja gitu kan kenalan ngobrol-ngobrol gua nggak tau kenapa mungkin dia maksudnya tertarik atau ngeliat potensi gimana dia menawarin gua ke BNC Sport gitu siaran BNC Sport waktu itu sempet di Singapore baru lanjut-lanjutnya pindah-pindah tuh sempet iNews gua sempet ke O Channel gitu-gitulah oke dari 2015 iya bola dan maksud gua lu berarti spesifik bola apa lu sebenernya bisa bawain yang lain ada yang banyak lain jadi sebenernya kan gua sebenernya anak basket awalnya baru gua suka bola gitu kan abas-abas iya makanya kalo mainnya basket yang kayak main sampe kayak apa sih popda gitu-gitulah kalo bola ya seneng aja main-main temen-temen gitu nah terus gua dapet kesempatannya pertama bola kan nah tapi akhirnya karena gua anak basket dan gua ngerti banget juga karena nonton dari dulu dapet juga IBL kemarin satu musim IBL basket Indonesia NBA juga di TV kan ada bola sama basket itu normal terus gua dapet voli voli pro liga li voli karena gua ngerti juga nah terus makin kesini ya makin aneh sih olahraganya senam ritmik ya terakhir dia senam ritmik senam ritmik nih ga lu tau ini ga sih kerling itu apa kerling apalagi lepasin ini terus digosok-gosok gitu loh ada olahraga musim dingin ngelepas itu tapi itu gua belum pernah yang rada aneh menurut gua ya yang rada aneh adalah sepak takraw tapi Liga Malaysia kenapa kok jadi lu bawain gitu iya jadi tapi online ya ada kesempatan aja jadi gua ada tau smash kedeng tekong gitu istilah-istilah tekong gitu tekong tekong tak karat itu namanya ada istilah gitu kan Malaysia tuh culture-nya kuat terus istilahnya yaudah gua dapet tinju pernah tinju pernah tinju pernah terus tenis nah itu tuh sebenernya banyak multisport itu gara-gara gua bawain pawn gua bawain pawn di Papua gua sebulan di Sonoh itu kan semua raga kan gua bawain renang gua atletik tenis segala macam terus abis itu baru terakhir gua dapet itu kan Asian Games juga gua tuh yang di kalo lu gua gak tau mungkin lu denger di TV kalo misalnya ada suara yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu mungkin salah satu suara gua atau kayak player number 10 Stefano Lilipali gitu yang di stadion jadi kan biasanya misalnya gua ngomong Stefano yang teriak Lilipali gitu itu salah satunya gua pas Asian Games kemarin tapi menurut gue kemarin menurut lu yang yang layak jadi pemain terbaik versi lu ya in the whole World Cup siapa? kalo sebelum final sebelum final sebelum final Griezmann udah jelas Griezmann menurut gua Griezmann nya Prancis? iya karena posisinya tuh dia gak golin tapi bener-bener ya kalo nonton ya dia tuh bener-bener membuat peluang bahkan lebih dari Messi asisnya tiga doang tapi chances created gitu secara statistik dia oke banget dan dia kan posisi baru katanya dia di depan tapi dimundurin dikit itu bener-bener bagus secara taktik ya itu salah satu pemain yang banyak pengamat juga bilang ini temuannya Deschamps pelatihnya Prancis maksudnya bisa nemuin lu pengen biasa lu main depan terus lu kayak suruh ngalah lu oper ya ke Mbappe lu oper ke Giroud mau juga gitu itu keren banget tapi kalo udah hole gini udah jelas Messi lah Messi sih ya maksudnya dia setiap pertanyaan Argentina dia ngaruh gitu loh maksudnya waktu lawan apa ya jadi maksud lu kalo Ronaldo gak ngaruh ya ngaruh tapi ngaruh tapi di bangku cadang iiii jangan gitu waktunya nggak tapi nanti soalnya dia tuh baper nggak maksudnya gini loh dia kalo gak dimainin masih tiba-tiba pulang kan gak sopan gua sih kita gak boleh lupain dia jago banget eh jago banget eh jago banget maksudnya dia jago banget tapi kan ada orang sadar umur ya emang dia jago banget emang kalian pengen ngeledek aja nggak sadar umur iya maksudnya di saat yang satu pamer skill dia malah spill nah wooo nah bobo bahas kayak gitu lah iya gara-gara dia nyanyi sih iya tapi menurut gua waktu dia nyanyi soal emu tapi gak boleh dong kayak gitu buka dapur ya sebenernya iya kalo kata gua iya iya harusnya dia gak usah segitu ah enggak gitu dong enggak soalnya maksudnya tapi kan yang penting kan walaupun dia gak menang dan jadi juara tapi kan dia followersnya paling tinggi hahaha dia menang kalau mama eh dari kata dia sendor sih dia benar followersnya iya sih tapi kehidupan selah sepak bola dia paling menang paling menang paling menang di bola mungkin dia kelar menurut kasihan mau aku juga jangan ngerti ya sayang skillnya lah ya iya sih kira-kira dia bakal kemana dia kembalikan lagi ke mantan lagi gak tuh iya eh kata dia mau di beli arsenal tau enggak boong itu doangnya karena gajinya gak ada yang bisa bayar dan juga transfer kata dia mau dipotong latihan di madrid itu itu latihan doa sering ya BKM juga pernah atin di arsenal oh iya isunya tapi ini isu ya di Arab Saudi kayaknya dia belum harusnya belum kesana dulu lah gitu kayaknya iya ya tapi kalau di Inggris susah juga menurut gue sih kayaknya Liga Inggris udah enggak tapi mungkin cari duit aja dah Amerika ya Liga Amerika palingnya ya kayak BKM lah yang paling menlaik dari lu itu adalah lu kan sempet mati suri kayaknya nah itu gara-gara minum kopi enggak dan begadang kan ya begadang kurang istirahat bola juga gara-gara bola ada banyak sih waktu itu kan gue sambil siaran radio juga gue siaran radio siangnya terus 31 sorenya terus gue sempet kerja di agency juga malemnya gue gue lanjut master kan malemnya kuliah gitu terus siapa hari terus weekend gue lu makan mati suri kali mati suri berapa lama maksudnya? 9 hari banyak iya mati suri tapi selama 9 hari lu mati suri apa yang lu rasain tuh? lu sadar? apa lu gone? apa something like coma? gue tuh kayak ada pengetahuan spiritual gitu iya sih masih lagi iya makanya iya kan makanya jadi kalo misalnya apa misalnya nih saudara lu ya atau siapa orangtua ada yang kayak sekarat atau di ICU gitu kan kita suka kayak ngobrol sama dia bacain apa atau ibur apa kan kita bingung dia denger apa enggak nah lu denger semua? iya gue bisa bilang gue denger mereka gak bisa bilang gue denger karena biasanya meninggal gitu gue kan balik lagi nih hidup lagi nah apalagi gue second life jadi gue pengen lebih menginspirasi orang gitu iya 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 nah dikasih belum kelar gitu hidupnya jadi misalnya contoh ya kayak bokap nepok bahu gue misalnya kayak Jer bisa ya Jer gitu tapi yang gue liat disana itu kayak gue lagi naik apa namanya kayak ninja warrior gitu kayak lomba gitu ada megatron gede bendera Indonesia Jerry Arvino bendera Jerman Kamerun gitu di alam bosa dari gue tapi kan kalimatnya sama Jer pasti bisa gue kira bisa menang lomba padahal bisa sadar dong bro tapi tapi selama kan orang ngeliat lu 9 hari mati suri tapi yang terjadi yang diingatan lu itu cuman terjadi beberapa jam gak sih? enggak enggak panjang sih emang panjang tapi gue gak tau berapa hari misalnya kayak nah udah liat kan potongan youtubenya jangan lupa dengerin versi lengkapnya download aplikasi noise sekarang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih